MAKAM KONSTITUSI Mohamad Yani serta bukti yang diajukan pihak terkait Pemohon tidak memiliki cukup bukti Yang dapat meyakinkan makamah bahwa peristiwa yang didalikan oleh pemohon tersebut Memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pihak terkait Selain itu, Waidudin juga menyebutkan dalil pemohon Mengenai manipulasi surat suara yang dilakukan oleh termohon Karena adanya salah penghitungan jumlah surat suara cadangan Sehingga terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah surat suara SA Yang mengakibatkan penambahan 437 suara yang dicurigai Digunakan untuk kepentingan pihak terkait Hal tersebut dibantah langsung oleh termohon Dikarenakan pemohon telah salah menentukan daftar penghitungan surat suara cadangan Sebagaimana pasal 20 ayat 1 huruf A Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 Tentang pemungkutan dan penghitungan suara Hal senada juga disampaikan pihak terkait Yang dimana pada pokoknya pemohon salah dalam penghitungan Yang seharusnya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS Disertai pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan Berdasarkan ketentuan PKPU 18 tahun 2020 Panjarawan Agong Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!